Asal mula, mitologi Jepang Hari ini aku mau bercerita tentang mitos penciptaan Jepang menurut agama Shinto Seperti biasa, pada awalnya dunia itu didominasi oleh kekacauan Tidak ada pemisah antara langit dan juga bumi Pada permulaan waktu, bumi ini merupakan bola besar yang gelap yang ditutupi oleh air dan awan tidak bernyawa Setelah sekian lama, langit dan bumi ini terpisah menciptakan ruang bagi cahaya untuk masuk ke dunia Dengan cahaya itu, sebuah tanaman kecil tumbuh lahir Tanaman ini tumbuh menjadi pohon Dan menjadi dewa pertama Kunita Kotachi Dari pohon itu, dua dewa lainnya pun lahir Begitulah Trinity atau Tretunggal Tertinggi muncul Dan dewa-dewa tertinggi ini pun terus menciptakan dewa-dewa lainnya Di antara mereka ada Izanagi dan Izanami, kakak beradik Izanagi adalah pria tampan dengan ketenangan yang baik Kakak perempuannya Izanami dianggap sebagai salah satu dewi ciptaan ilahi yang paling cantik Dewa tertinggi mempersembahkan tombak dari surga kepada Izanagi yang dikenal sebagai Amenunuhoko Senjata yang dihiasi dengan permata yang berharga dan kuat Izanagi dan Izanami diperintahkan untuk membangun rumah mereka sendiri Kemudian, dewa-dewi ini pun turun ke bumi menggunakan jembatan surgawi Penasaran dengan bentuk dunia, Izanagi pun kemudian menancapkan tombaknya ke perairan samudera Ketika air-air ini hilang semua, tatasan terakhir menciptakan pulau pertama yang disebut Onogoro Shima Dalam menciptakan pulau ini, dua burung hinggap di atasnya Terpesona, dewa-dewi ini pun mengamati kasih sayang yang terjadi di antara makhluk-makhluk itu Pasangan ilahi ini belajar apa itu cita dan terinspirasi oleh perasaan itu Kemudian, mereka melanjutkan penciptaan dunia Izanagi dan Izanami menciptakan pilar besar Kemudian, mereka menari di sekeliling pilar besar itu Mereka berniat untuk memperkuat kekuatan mereka Selama tarian ini, dewa dan dewi ini pun saling memandang Di akhir acara, Izanami memuji keelokan kakaknya dan Izanagi membalas hal tersebut Tidak dapat menahan perasaan mereka, mereka menyempurnakan hasrat mereka yang tidak terkendali Tetapi, persatuan itu tidak menghasilkan buah yang baik Anak pertama mereka adalah monster yang mereka besarkan untuk waktu yang singkat Kemudian, mereka membiarkannya bertahan hidup sendiri di laut Putra kedua dari pasangan tersebut adalah pulau awal Hopeless dengan keturunan mereka, Izanagi dan Izanami pun menghadap dewa tertinggi Kemudian, mereka menjelaskan bahwa pasangan ini seharusnya membalik urutan hal-hal selama dansa Izanagi lah yang seharusnya mengambil inisiatif, bukan Izanami Jadi, Izanagi dan Izanami kemudian mencoba mengulangi tarian tersebut Dan mereka bermaksud untuk menghidupkan dunia Pasangan dewa ini pun berhasil menciptakan pepohonan, gunung, sungai Dan memunculkan dunia tempat kita hidup Namun, Izanami juga melahirkan dewa api yang dikenal sebagai Kagutsuchi Pada saat dia lahir, dia sangat-sangat ganas sehingga dia membunuh Izanami selama proses kelahirannya Sang Dewi pun dikirim ke Yomi, dunia kematian Izanagi yang tidak bisa hidup tanpa kekasihnya memutuskan untuk mengejarnya ke Underworld Saat memasuki Yomi, Izanagi menghadapi kegelapan yang mengerikan Setelah berkeliling selama waktu yang cukup lama, kemudian dia pun menemukan kekasihnya Tapi, Izanami berusaha bersembunyi dari kakaknya Dia mencoba memperingatkannya bahwa Izanagi tidak boleh mengatapnya Izanagi yang termakan oleh keinginan untuk melihat kekasihnya lagi, menyalakan api kecil Melihat wajah Izanami, dia menjadi shock Kecantikan Izanami telah berubah menjadi mayat yang membusuk Izanagi yang tidak tahan dengan penglihatan ini melarikan diri dari dunia orang mati Menutup pintu masuk dengan batu besar untuk menghilangkan bau kematian Kemudian Izanagi mandi di perairan laut Saat dia melepas bajunya, banyak makhluk mistis seperti Onis dan Yokai yang keluar dari tubuhnya Beberapa percaya bahwa manusia juga muncul dengan cara ini Juga selama mandi ritualistiknya, Izanagi melahirkan tiga kami yang paling kuat Amaterasu bertugas menjaga matahari dan jalurnya Sukuyomi bertanggung jawab atas bulan Susano akan melindungi lautan, memiliki kekuatan untuk menciptakan badai Setelah ini Izanagi dan Izanami tidak pernah bertemu lagi Tahun demi tahun berlangsung, mereka semakin jauh Cinta di antara keduanya berubah menjadi kepahitan Tetapi dengan cinta itu, dunia terbentuk dan hidup Semua makhluk yang ada di dunia ini pun berterima kasih kepada Dewa Penciptaan Selamanya That's all about Izanagi dan Izanami, penciptaan dunia menurut Shinto Please do correct me if I'm wrong Dan kalau misalnya ada tambahan dan masukan, boleh komen di bawah Thank you so much for watching, hope you guys like it and see you on my next video Bye 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 Terima kasih.